Pemirsa pemerintah Indonesia terus bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait pembekuan sementara ibadah umroh. Ya, keputusan pembekuan ibadah umroh di Arab Saudi sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Menjaga penyebaran virus corona yang semakin meluas, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan warga negara asing masuk ke Tanah Suci mulai 27 Februari 2020. Larangan ini berimbas ke jemaah asal Indonesia karena tertundanya puluhan jadwal perjalanan umroh yang membuat banyak calon jemaah terlantar di bandara. Untuk menormalkan kembali jadwal keberangkatan umroh, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi agar memberikan pengecualian bagi Indonesia mengingat Indonesia bukanlah negara terdampak virus corona. Melakukan langkah-langkah untuk proaktif melakukan lobby berhadap pemerintah Arab Saudi terutama yang dilakukan oleh Dubes Arab Saudi yang ada di Riyad ataupun yang dilakukan oleh konjen RI yang ada di Jeddah ya. Bagaimana agar ada semacam kebijakan terhadap Indonesia karena kriteria yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu adalah kriterianya itu adalah negara-negara yang terkena atau terdampak oleh virus corona. Kendati mengalami kerugian materi dan waktu, pemerintah Indonesia meminta agar pemilik biru perjalanan dan calon jemaah umroh untuk lebih bersabar hingga proses negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi membuahkan hasil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!